Halo semuanya, selamat datang di youtube aku, Mediana Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai tanggapan umi pipik jika pacar abizer tidak berhijab guys Nah penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya, terima kasih Jadi guys, baru-baru ini umi pipik memberikan tanggapan mengenai tanggapannya tentang syarat calon mantu harus berhijab atau tidak Hal itu bermula ketika sang anak abizer terdengar sedang dekat dengan Cynthia Mariska yang belum mengenakan hijab Umi pipik dengan santai menjelaskan jika dirinya memahami bahwa setiap individu memiliki prosesnya masing-masing dalam beribadah Termasuk dalam hal berhijab guys Dirinya juga mencontohkan dirinya sendiri yang belum berhijab ketika menikah dengan mendiang suaminya Umi pipik pun bercerita jika abizer pernah bertanya apakah pasangannya nanti harus berhijab Umi pipik menjawab jika dirinya tetap menekankan pentingnya berhijab bagi calon menantunya Tapi dirinya menghargai proses dalam berhijabnya yang membutuhkan waktu Menurut umi pipik, dirinya mengingatkan hal itu sebagai tanggung jawab sang anak sebagai calon suami juga Selain itu dirinya juga menjelaskan dampak dari tidak menutup aurat terhadap dosa suami Seorang perempuan apalagi istri terlihat saja auratnya Maka dia mampu membawa empat laki-laki ke dalam neraka guys Yaitu suaminya, ayahnya, pamannya dan juga anak laki-lakinya diborong semua Umi pipik menambahkan bahwa dia tidak ingin abizer menanggung beban berat seperti itu Gimana guys menurut kalian bisa komen di kolom komentar